Baris Krim Polri terbitkan SPDP untuk terlapor dua pimpinan KPK, Agus Raharyo dan Saud Situ Morang. SPDP ini dikeluarkan oleh Baris Krim Polri atas laporan Sandi Kurniawan dan Kuasa Hukum Setnof ke Baris Krim sejak 9 Oktober 2017. Kedua pimpinan KPK ini diduga membuat surat palsu dan menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan Ketua DPR Setia Novanto terkait permohonan pencegahan ke luar negeri tertanggal 2 Oktober 2017. Kedua melaksanakan gelar perkara dan ketiga melaksanakan penyidikan semenjak tanggal 7 November 2017. Jadi semenjak kemarin sudah dinaikkan menjadi tingkatnya penyidikan. Kuasa Hukum Setnof yakin laporan ini sudah sesuai koridor hukum. SPDP yang sudah diterbitkan Baris Krim akan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Tidak ada kegebalan hukum di sini. Saya sudah mengatakan saya bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh Oknum-Oknum KPK. Dan saya sekarang buktikan dan ternyata betul. Dia bertindak seolah-olah mereka itu adalah legislator. Padahal mereka itu hanya pelaksana hukum. Sementara itu KPK masih akan mempelajari surat tersebut dan akan memberikan bantuan hukum pada dua pimpinannya. Jadi kami pastikan KPK akan menghadapi hal tersebut dan kami percaya polisi juga akan profesional dalam menanganinya baik KPK, Polri ataupun Kejaksaan memahami ketentuan di pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut. Tak berselang lama, SPDP baru penetapan Setnya Novantov viral di media sosial. Pihak kuasa hukum Setnof tidak terima dengan beredarnya surat itu. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga mengadukan dua pimpinan KPK ke Baris Krim Polri atas kasus pemalsuan surat dan penyalahgunaan Wemenan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.